habis kita mentok kan kunci kencang mentok lurusan ini sama ini harus jumpa harus jumpa dulu ya habis kita mentok kan baru kita jumpa kan dulu ini kan dia mentok segini ini kan agak lari sikit kan bisa kita geser dulu sikit oke langsung aja lho ya nah untuk standar panjang spring ya 35mm lurus ya kalau kita tidak punya jangka sorong ini kita bisa juga kita cek visual aja manual gitu lho panjangnya harus sama deh lho kalau nanti panjangnya tidak sama otomatis nanti pressure pompa depan sama belakangnya pasti beda gitu lho untuk jarumnya lurus kita harus kita perhatikan juga ya ini nah disini kita harus kita perhatikan juga ada kemakan enggak gitu lho kalau disini nanti takutnya ada kemakan berparet itu pasti nanti pressurenya udah beda lho pasti ada kebocoran nah untuk buka nut yang di dalam lho ini saya udah buat kunci untuk buka nut yang di dalam ini kan kan bisa dibuat juga sih tapi kuncinya harus diukur ya lebarnya panjangnya dalamnya gitu lho biar dia masuk enaknya gitu lho ini kita perhatikan juga sepulnya ini caca atau enggak gitu ini udah aku makan ini ini penyebab kebocoran peser itu lho oke lho, ini saya buka ya, ini teplonnya nih, di dalamnya ada orangnya lho kalau sandanya pun teplonnya udah rusak, bisa kita cari ganti orang aja lho nah ini lho, orangnya nih, ini orangnya masih bagus nih dan sandanya gak ada teleponnya nih, kita bisa pakai Celtic ini lho kenapa saya belum pakai Celtic ini bisa, sebelum saya udah pernah coba, makanya saya buat video ini yang untuk ngasih sedikit ilmu lah gitu lho sambil nunggu-nunggu barang lho kuncinya, yang penting waktu kita pakai tangan gini lho udah terasa nah, udah nunggu-nunggu lho coba kita masuk ke rumahnya ya nah, udah padat nih lho nah, oke ini udah bisa lho kalau pistonnya kan cuma duduk dalam pemain aja lho pemainnya pun sikit aja lho yang fungsinya kan ini ini jarum ini nah, untuk springnya kita perhatikan juga ya wah ini kondisinya masih bagus lho nah, untuk ini, saya perhatikan masih terasa nonjol ya ini gak perlu kita ganti lah ya kan kendalanya tadi di pipir ini aja ini kemakan ini sikit jadi pressure ada kebocoran ini pun masih terasa nonjol juga lho jadi gak usah kita ganti lah jadi gak usah kita ganti lah dan ini yang perlu kita cek lagi di yang kapat dalam ini lho nah, ini ini kita pastikan bagus juga oringnya ya biar gak ada kebocoran anti pressure ya oh ini masih terasa lho masih bisa lah oh, masih tebal ya lho ya enak maksudnya dulu saya jamin pasti nggak bocor jangan lupa springnya nah untuk membuka ini lor bisa dibuat kuncinya nih model kuncinya loh karena pokoknya pakai obeng nih keras untuk spring yang kurang dari ukuran standarnya loh bisa dicari ring ya ring ring besi lah jangan ring kuning kalau ring kuning nggak tahan karena saya coba loh yang bisa mencari nanti lu taruh disini aja ringnya tapi sesuai ukuran gitu loh 35mm panjangnya kalau disini kita kita taruh ringnya kan dia duduk untuk nyetainya lor kita kandasin dulu aja kita mentokkan udah mentok udah habis kita mentok habis kita mentokkan kunci kencang mentok lurusan ini sama ini harus jumpa lu jumpa dulu ya habis kita mentokkan baru kita jumpa dulu nih ini kan sudah mentok segini agak lari sikit kan bisa kita geser dulu sikit oke standarnya main relief ini kan di BC 200.8 dia sekitar 350 kg gimana kita nyari ukuran segitu ini menurut pengalaman saya lor ya mungkin kan mekanik kan pengalaman beda-beda juga bisa saya kalau ngitungnya 350 setelah saya kandasin itu dia tiga putaran yuk 300 poinnya tiga tiga kali putaran 360 derajat kan sekali putaran kan ini tiga kali putaran ya itu sekitar presiden sekitar 350 kg yang tadi disini kan disini bisa kita putar juga ini lor ya satu dua tiga tidak cukup lor jadi nanti seandainya dia dialat ibaratnya kita mau naikkan pressure lah udah pressernya udah sekitar 350 kan standarnya kita mau naikkan entah 20 kg jarak ini kesini itu sekitar 20 kg loh jarak ini kesini sekitar 20 kg jadi kok kita mau nambah 20 kg patokan kita garis ini sama garis ini sama kan nah jadi kita mau nambah 20 kg tinggal kita geser aja sikit ini patokan yang lor ya nah kita mau nambah 20 kg nih membuat sekitar lima tiga tujuh atau tiga lapan lah gitu kan nah oke harus sama lor ya itu 20 kg dia jadi kok kita mau tambahkan lagi 20 kg lagi ya tinggal kita geser aja pokoknya dia satu garis ini satu garis ini 20 kg lor itu yang saya alami yang pengalaman saya ya yang saya pelajari jadi menurut kalau ada mekanik lain menurutnya beda ya pasti pasti mungkin pendapatnya beda-beda kan setiap mekanik jadi kita balikin lagi lor ya ikan dua kali kan kita buat setidaknya dulu nanti kalau mendrelip ini yang dikomarsu dia kalau posisi dingin tandanya lah di alat itu standar tiga dua tiga ratus lima puluh kan pasti setelah dia oli panas presidenya pasti tetap turun lor sekitar 20 kg atau 30 kg wajib mau alat baru mau alat lama itu pasti wajib turun dia semoga video yang saya buat ini bermanfaat ya bagi teman-teman mekanik alat berat yang pemula atau senior kalau ada kata-kata yang salah menurutkan kawan gak cocok bisa di komen juga ya kasih masukan saya salah tapi yang saya buat video ini dari pengalaman saya lor di lapangan saya mau buat video bukan asal-asalan bukan belum pernah saya alamin saya buat untuk membuat konten tidak lor karena saya alamin pernah saya kerjakan makanya saya buat video sebaya bagi-bagi ilmu ke teman-teman lah semoga bermanfaat ya lor ya sekian dulu videonya lor semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ala berat selamat mengembali penjambah selamat sad hat financian bayi bayi